Assalamualaikum guys, nih aku lagi sama Make up artist, apa namanya? Indah Hijab Muka Ada pertanyaan gak tadi apa? Pertanyaannya kenapa kamu gak capek sih mas? Kebarkan kebaikan di sosmed Kalo ditanya capek, ya Saya memang bisa biasa capek, kalo capek ya bobo Nah kalo nanya Capek gak menebar kebaikan? Jangan pernah capek Karena sesungguhnya Capek yang sesungguhnya itu adalah Di neraka Ini udah gak capek lagi tuh Capek yang sesungguhnya di neraka Gak capek yang sesungguhnya itu Di syurga Di syurga kita gak akan pernah capek Di dunia itu so-so Ini mas Aldi apa ini ustadz? Wakuang Ayo, menanya apa lagi? Ayo Pasti saya gak jawab Insya Allah dijawab Intinya apa? Jari pertanyaan dulu ya Kamu mewakili Netizen Temennya deterjen Soalnya saya juga netizen Iya, iya, iya Semuanya netizen Yaudah, saya aja nanya Eh, Aldi Taher Aku Ayo nanya, nanya, nanya Saya nanya Ya, ini ustadz Aldi lagi Buka line pertanyaan Kultum belum Jangan kultum Kultum cuma 7 menit Abis itu gak kuliah lagi Berarti Berarti Cool 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 forever Selamanya Kuliah selamanya Gimana, Ayo? Jadi Ustadznya Kulinian banget sih Emang udah gak ada pertanyaan lagi? Gini Gini, seharusnya Memang gak harus bertanya Gak usah bertanya ke manusia Karena gak ada jawaban Bertanyalah ke Allah Gak ada lagi Jawabannya di Allah Dimana? Di Al-Quran Semua pertanyaan tuh Udah ada di Al-Quran Jawabannya Insya Allah ini Kayak Pak Ustad Bener Lah karena saya bukan ustadzah Ini yang aneh saya Kayak Pak Ustad Berarti saya bukan ustadz Berarti saya ustadzah Iya kan? Betul, betul Iya kadang-kadang gak betul juga Serak-serak banjir Nih, karena Serak banjir gak tuh Karena sebaik-baiknya perkataan itu Al-Quran Kalau saya ngomong Tanpa megar Al-Quran Tanpa dibaca Bisa hilah, bener gak? Karena saya manusia biasa Tapi kalau kita menyampaikan Ayat Sampaikan walaupun satu ayat Ya Itu Insya Allah sudah pasti benar Al-Quran itu Sangat benar Bener kan? Al-Quran solusi Siapaat Jadi Gak usah bertanya ke saya Nanti yang ada kalian bingung Masih juga bingung Iya kan? Iya Oh ketutupan Kokol dulu Kokol 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 Jadi Gak usah nyari jawaban di saya Saya gak ada jawaban Jawabannya ada di Al-Quran Baca aja Allah udah perlindahkan Ikro Bacalah Iya Kan saya cuma nanyanya Mas Aldi gak capek Menebar kebaikan di sosmed Emang baik Mbak Cik Kata dia Kan yang tiga membaca Al-Quran Gitu kan Iya Manusia bisa dibohongin Ya manusia bisa dikelabuin Tapi Allah tidak bisa dikelabuin Allah tidak bisa dibohongin Ini sampai 8 menit ya Biar monetize ya Ini konten Biar kayak tali lintar Konten Konten itu juga ada dua Konten ibadah Sama konten maksiat Gak perlu saya jelasin lagi kan Konten ibadah itu apa Konten maksiat apa Coba jelasin konten maksiat itu apa Konten maksiat itu yang seksi-seksi Wah saya juga seksi Seksi boleh Seksi boleh Asal jangan maksiat Konten maksiat itu gimana Istri saya juga seksi kok Kalo berdua nama saya di kamar Tapi kan ngerjirin konten di kamar Konten dong Konten saya berdua Isi Udah gini Berlindung sama Allah Kayak gini gitu Loh Tau gak Kadang-kadang Mbak ngomong gitu Jangan seksi-seksi Tiba-tiba Mbak Giniin bibir di tiktok Iya Ya misal Kalian gak sengaja Makanya Kita itu manusia Gak luput dari hilang Ya Bener gak? Setuju gak? Setuju Perbanyak istighfar Jangan lupa baca Al-Quran Sholat sayangi ibumu Ibumu Jangan lupa pesen Makeup artis nih ke Indah Indah Hijab MUA Temannya MUI Iya kan temannya Loh kok i Kita sudah bersertifikat halal ya Insyaallah halal Kenapa saya selalu bilang Ya bismillah ya Kita gunakan selalu kata Insyaallah Karena apa Semua Allah yang Mempunyai keputusan Jadi Misalkan nih Contoh nih Saya udah nikahin sama istri saya ya Saya tanya sama orang Bro lo udah nikah belum? Harus pake Insyaallah udah bro Kok insyaallah udah kan udah alhamdulillah Alhamdulillah dong Gimana sih? Ya tambahin aja insyaallah Alhamdulillah udah Ya apaan sih? Ini bener apa aja diorang? Ya karena saya belum di syurga Jadi belum itu bener Nih sekarang saya tanya Kalau Allah anulir bisa gak? Udah nikah nih Kita gak pake insyaallah Terus Bisa gak Allah pisahin? Ya bisa Makanya walaupun sudah terjadi Nih Kita lagi ngapain? Lagi makeup Insyaallah lagi makeup Ini lagi makeup gue usahin insyaallah lagi Ya sekarang Kalau Allah tidak mengizinkan Tiba-tiba Allah punya mati Kuasnya hilang Makanya semua terus pake insyaallah Tanpa terkecuali Karena semua itu atas izin Allah Ya 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 Pak Ustadz Aldi Walaupun udah terjadi Pake insyaallah Apa sih beratnya? Apa sih susahnya Kalo pake insyaallah Kan gak berat Insyaallah gak berat Ya insyaallah Berarti kita lagi ngapain nih? Insyaallah lagi makeup Insyaallah lagi makeup Ini padahal lagi makeup Aneh banget Ya udah kalian pikir sendiri Kenapa harus pake insyaallah Bocak Ya kan Gak ada Kan tadi aku bilang Gak ada ruginya Kita pake insyaallah Rugi gak? Enggak Tapi kayak ngambang aman Orang lagi terjadi Masa udah insyaallah Insyaallah kan sesuatu Yang jika Allah menghendaki Artinya Ya kalo Allah tidak menghendaki Selanjutnya Kalo Allah tidak menghendaki Misalnya lagi begini Tiba-tiba Mati lampu Apa? Iya pokoknya apapun itu Makanya harus pake insyaallah Supaya dilancarkan Iya insyaallah Tuh Nah Alhamdulillah insyaallah nih Sudara kita udah dateng nih Nih Dari selila Lagu terbaru Ali Tahir dan Lila Lila X Nek Ini Ini Masyaallah nih Ini Masyaallah Insyaallah bosnya ini Oh ini bosnya Lihat insyaallah jati 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 Insyaallah jati bosnya Jati datang Aduh Nah ini lagi ngapain Siap pas saudara Siap Alhamdulillah Insyaallah Tuh pak produser nanya Udah makan belum Insyaallah udah Alhamdulillah Insyaallah udah Tapi belum sih sebenernya Belum Makanan hadir Kalau insyaallah udah Nanti jadi gak dibeliin Mas Aldi Insyaallah belum Oh insyaallah belum Insyaallah belum Dan insyaallah dibeliin Apa berarti sih Nek Insyaallah Udah terjadi Belum terjadi Hal yang udah terjadi Dan belum terjadi Itu atas izin Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum